Hai semuanya, selamat datang di LabVenture Anatomy FKMK UGM dengan saya, Conroy. Hari ini saya akan memberikan pengantar mengenai anatomi klinis dari dinding thorax maupun sistem pernafasan manusia. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas mengenai anatomi klinis, ada baiknya nanti kita sebelumnya mereview kembali tentang anatomi dasar yang sudah pernah kita pelajari tentang dinding thorax maupun dari sistem pernafasan yang meliputi pulmo dan sistem tracheobronchial. Nah, dari anatomi dasar dinding thorax nanti kita pelajari kembali batas-batas dari dinding thorax maupun penyusun-penyusun dari dinding thorax, dari komponen tulang, komponen otot, komponen jaringan ikat yang lain termasuk lapisan-lapisan dan pembungkus organ yang ada di dalam kafum thorax. Nah, nanti selain itu kita juga nanti akan mereview ulang mengenai anatomi dari sistem tracheobronchial meliputi percabangan-percabangannya termasuk dari paru-paru. Nanti kita akan mereview kembali dari pembagian-pembagian lobusnya termasuk nanti faskorisasi, intervasi, dan aliran lifonodinya. Nah, secara garis besar nanti anatomi klinis itu akan membantu kita dalam kehidupan klinis untuk lebih memahami tentang patofisiologi suatu penyakit, dapat membantu kita dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit, maupun nanti membantu kita dalam melakukan suatu prosedur-prosedur atau tindakan klinis. Misalnya, pada fungsi anatomi klinis dalam membantu kita mengetahui patofisiologi suatu penyakit, bisa kita temukan pada contohnya kasus-kasus trauma pada dinding thorax. Misalnya, kita temukan ada kasus-kasus trauma kostal atau falchase. Dari situ, jika kita kaitkan dengan anatomi dari dinding thorax dan mekanisme fisiologi dari penafasan, nanti bisa kita temui kenapa pada falchase itu dapat kita temukan kondisi penafasannya paradoks. Atau misalnya pada kasus-kasus misalnya seperti nemotorax, kenapa nanti pada kondisi nemotorax itu disebut sebagai ada beberapa jenis, misalnya ada open nemotorax atau close nemotorax atau yang salah satu yang paling gawat darurat adalah tension nemotorax. Nah, dari pengetahuan kita dari anatomi klinis ini dapat membantu kita memahami patofisiologi, apa sih yang terjadi pada yang di dalam kasus-kasus itu hingga menyebabkan kenapa kondisi itu disebut sebagai kondisi yang gawat darurat. Selain dari dinding thorax, pengetahuan anatomi klinis terhadap patofisiologi dapat kita aplikasikan terhadap sistem penafasan. Nah, misalnya pada dari anatomi dasar kita sudah mengetahui ya struktur dari tracheobronchialtri seperti ini, dari sini kita dapat mengetahui mengapa pada saat ada kasus-kasus benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam trachea, dia akan lebih sering menyumbat pada bronkos yang sebelah dexter. Nanti bisa kita lihat dari sini, ternyata dari bronkos dexter ini yang bentuknya lebih pendek, lebih curam, sehingga lebih memudahkan benda asing untuk jatuh ke dalam bronkos yang dexter, seperti itu. Selain untuk membantu kita lebih mengetahui tentang patofisiologi sebuah suatu penyakit, anatomi klinis dapat membantu kita dalam menunjang diagnosis, terutama misal pada pemeriksaan-pemeriksaan radiologi. Jadi, pada pemeriksaan radiologi, misal kita dapat menegakkan diagnosis efusi pleura, karena dari pemeriksaan radiologi dapat kita temukan ada yang namanya penumpulan dari sudut costofrenicus. Nah, kenapa? Seperti itu, karena kita tahu dari anatomi dasarnya, daerah ini yang kita sebut sebagai recessus costofrenicus secara normal bentuknya selalu tancip. Maka, jika kita ditemui ada sebuah penumpulan, kita bisa mencurigai ada suatu kondisi patologis di situ. Atau misal dari pengetahuan kita mengenai anatomi dasar dari pembagian-pembagian lobus pada paru-paru, termasuk segmen-segmentnya, kita dapat melokalisir suatu kondisi penyakit. Misal, ada pneumonia lobaris atau segmental pada paru, kita dapat melokalisir lokasi persis di mana terjadi infeksi dari bagian dari paru-paru. Atau, misal, selain pada pengetahuan kita mengenai anatomi klinis untuk menunjang diagnosis, anatomi klinis juga dapat menunjang kita untuk dalam menentukan tata laksana atau melakukan prosedur-prosedur tindakan klinis. Misal, dari paru-paru sendiri, jika misal dibutuhkan pengambilan sebagian atau seluruh dari paru-paru atau tindakan reseksi paru-paru, maka kita harus kembali lagi mengetahui anatomi normalnya seperti apa. Kita harus mengetahui persebaran aliran linfatik, persebaran faktorisasi, supaya kita dapat mengambil segmen paru atau bagian paru yang memang benar-benar butuh diambil saja. Ya, seperti itu. Untuk tindakan-tindakan lain, misal dapat kita kembalikan ke dinding thorax. Jadi, nanti kita akan belajar beberapa prosedur tindakan klinis pada dinding thorax. Misal, ada prosedur thoracentesis, pemasangan chest tube, ada yang namanya prosedur needle decompression, nah, ada juga prosedur blok pembiusan nervus intercostalis. Nah, prosedur-prosedur itu untuk dapat melakukannya secara baik, tidak melukai struktur-struktur di sekitarnya, kita harus mengetahui anatomi normal dari dinding thorax. Misal, pada saat prosedur thoracentesis ini, kenapa harus dilakukan di daerah ini, dan kenapa harus dilakukan pada saat pasien dalam kondisi ekspirasi, seperti itu. Tentu saja, itu dilakukan supaya tidak melukai organ paru-paru maupun organ-organ di sekitarnya. Atau, misal pada saat pemasangan chest tube, kita harus mengetahui landmark-landmark di daerah dinding thorax untuk mengetahui tempat yang aman, di mana kita nanti untuk memasukkan tabung ke dalam paru-paru. Jadi, misal nanti kita akan belajar mengenai safe triangle di daerah thorax, di mana itu merupakan daerah yang dibatasi oleh otot-otot dan struktur di sekitarnya, di mana daerah tersebut aman untuk dilakukan pemasangan chest tube. Itu pun kita juga harus tahu, misal dari innervasi, faserisasi yang berjalan pada daerah interkostal, kita masih ingat ya, dulu ada cabang-cabang kolateral. Kembali lagi ke anatomi normalnya, kita harus bisa mengidentifikasi di mana sih arteri nervus itu berjalan di daerah costa. Supaya ketika kita melakukan suatu prosedur klinis, kita tidak mencederai struktur-struktur tersebut. Nah, mungkin sekian saja itu dari pengantar untuk anatomi klinis dari dinding thorax dan sistem pernafasan. Semoga ini dapat membuat kalian semakin tertarik untuk mempelajari anatomi. Sekian dari saya, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!